Dalam sebuah riwayat ada tentang kisah seorang sahabat namanya Abdullah Dhul Bijadain. Wafat ketika dalam perang tabuk, Ibn Mas'ud bercerita, Kata Ibn Mas'ud r.a, aku bangun di tengah malam, dan aku bersama Rasulullah s.a.w ketika itu dalam perang tabuk. Tiba-tiba, Aku lihat ada nyala api di pojok kem. Aku lihat, kok ada api di situ di tengah malam? Aku lihat ke arah api tersebut. Tiba-tiba ada Rasulullah s.a.w, ada Umar. Tiba-tiba ternyata Abdullah Dhul Bijadain telah meninggal dunia. Dan mereka telah menggali Abu Bakar, Rasul s.a.w, Umar menggali lubang kuburan buat dia. Rasulullah s.a.w sedang berada di lubang tersebut. Rasulullah s.a.w masuk dalam lubang kuburan, Sementara mereka menurunkan mayat sahabat tersebut kepada Nabi s.a.w. Kata Rasulullah s.a.w, Turunkan mayatnya kepada aku, Rasulullah s.a.w dalam lubang kuburan, Maka Abu Bakar dan Umar menurunkan mayat tersebut kepada Nabi s.a.w. Kemudian siap dimasukkan ke syik, siap dikuburkan, Rasulullah s.a.w berdoa ketika itu. Rasulullah s.a.w berdoa, Ibn Masud yang melihat kejadian tersebut, dia berkata apa? Seandainya saya yang dikubur. Kenapa? Karena Rasulullah doakan. Ya Allah, aku sudah ridha kepada orang ini, ridha kepada orang ini. Siapa yang tidak ingin sudah meninggal, dibilang Rasulullah ridha kepada orang ini yang meninggalnya. Kata Ibn Masud, Ya laytani kuntu sahibal hufrah. Seandainya saya yang meninggal, yang dikuburkan. Agar diridha oleh Allah dan Nabi s.a.w. Ada pun, kenapa sahabat ini disebut dengan zil bijadain, disebutkan bahwasannya, Dia, tadinya dia masuk Islam, ya. Yaitu dia masuk Islam, tetapi kemudian kaumnya, apa namanya, melarang dia masuk Islam. Ya. Kemudian, dia tadinya, akhirnya dia masuk Islam, kaumnya pun melarang. Faiyudayyikuna alikum, mereka menyusahkan dia, ya. Diintimidasi. Hatta taraku fi bijad. Sampai akhirnya, dia dibiarkan hanya memiliki bijad. Dia semacam satu kain yang panjang. Semuanya diambil, hartanya semua tinggal dikasih satu kain, suruh dia pakai. Tidak ada punya harta apapun, semuanya suruh diambil oleh kaumnya. Dia cuma disisakan satu selembar kain. Faharabah minum, makanya pun lari, dengan satu lumbar kain tersebut, menuju Rasulullah S.A.W. Ketika sudah mau sampai di kota Madinah, syakka bijadahu bisnain. Maka dia pun robek. Kainnya menjadi dua. Satunya dijadikan sarung, satunya dijadikan, apa namanya, ridak diatasnya. Kemudian Rasulullah S.A.W. datang, dia datang kepada Nabi, Rasulullah S.A.W. berkata, man anta, kala ana Abdul Uzzah. Kata orang ini, saya Abdul Uzzah. Rasulullah S.A.W. mengatakan, anta Abdullah Dhul Bijadain. Engkau adalah Abdullah Dhul Bijadain. Ini kisahnya, akhirnya meninggal di Perang Tabuk. Rasulullah S.A.W. mendoakan dia, kata Rasulullah S.A.W. Sungguhnya, aku ridak kepada dia, ya Allah maka ridailah orang ini.